Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mengingatkan kembali ini kemarin tugasnya yang ini seperti semester yang lalu sebenarnya cuman ini lebih pohon diperdalam lagi gitu ya ini itu saya karena teman-teman ini sekarang BPL saya tunda pengumpulan submit videonya sampai nanti selesai BPL nya saya tundanya yang kemarin terkait analisis sebuah berita web di seperti Jakarta POS atau CNN atau BNPC terserah dengan kita mata lingkungan formatnya seperti ini kemarin itu kan jadi kalau yang enggak masuk bisa lihat simak rekortannya tugasnya seperti ini lah untuk hari ini kita itu fokusnya ke mana kita lihat ya teman-teman kalau sekarang ini berarti fokusnya kita itu ke nomor tiga ini jadi tugas lagi dan ini saya tunda juga sampai 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 TPLnya selesai apa tugasnya teman-teman membuat ini bebas ya membuat terlihatkah ini Pak iklim share screen ini terlihat ya poster poetry painting ataupun karya yang lain ini jadi kemarin kan web ya sekarang biar nggak sepaneng kita main-main ini teman-teman kalau ada waktu sebenarnya Pak iklim ini aja aja apa buat karya lukis gitu kayak main-main gitu tapi waktunya karena teman-teman ini BPL jadi saya serahkan bebas enggak usah anu bisa puisi lukis seperti ini atau poster saya kasih pilihan poster biasanya teman-teman posternya itu editnya biasanya itu di kanva oke teman-teman siapa yang disini yang enggak tahu kanva ada nggak yang ada apa paham nggak ini ini poster ini tujuannya apa kita tujuannya itu nanti kita itu eh melawan istilahnya itu tidak setuju dengan praktek perusahaan lingkungan begitu ya jadi kita fokusnya pertemuan tiga kali ini kita itu membuat poster bisa diposting di Instagram atau sosial media yang lain dan ninti ini dikumpulkan di e-learning sama intinya teman-teman hari ini tuh fokusnya eh bisa menyuarakan eh perhatiannya di minggu bisa membuat pakai apa tanpa bisa pakai aplikasi yang lain yang offline seperti Photoshop atau Corel bebas ya atau manual pakai lukis begitu pakai apa seni lukis kalau Pak iklil biasanya pakai kanva biasanya pakai kanva biar enak ini harap eh dikerjakan temanya tentang lingkungan ya yang saya nilai terkait isi suara yang teman-teman suarakan desain yang kreatif sama bahasa yang digunakan jadi yang saya gunakan yang saya nilai itu itu konten nilainya dua desain nilainya dua bahasa nilainya satu ya begitu ya jadi teman-teman harap nanti itu temanya ekologi bisa menyuarakan temanya tentang lingkungan seperti video yang saya unggah kemarin video tentang eh telomalang di lebak jabung kemarin bisa laser kemarin tipis-tipis atau tema-tema lingkungan yang lain seperti pandawara grup kita punya gerakan itu punya apresiasi lah untuk eh teman-teman keempat nanti ngomongin video sekarang kita caranya mengedit sebuah aplikasi namanya kanvala ini nanti saya minta teman-teman itu ada kalau bisa ya kalau bisa memapa yang ahli terutama Mas Tofani ini ada nggak Mas Tofani Mas Tirta ada nggak Mas Tirta itu itu nyontohkan buat desain untuk sebuah poster atau gambar gitu ya melalui kanva atau aplikasi yang yang lain Mas Tirta ada nggak nih Halo teman-teman enggak ada belum masuk oh belum masuk ya ini ada yang WA ini ada yang apa di bundanya rumah sakit ini semoga lekas sembuh ya coba saya bukakan kanva saya ya coba tanpa itu aplikasi yang sudah familiar kan yang apa ya biasanya teman-teman kan bisa ini kan bisa diakses seluruhnya ya ini masih belum ini baik belum Pro ya yang sudah Pro eh sisanya sangat banyak ya kalau belum Pro ya tipis-tipis seperti ini desainnya nggak yang ada crownnya disini ada ada bintangnya ada mahkota disini nggak jadi nggak bisa dipakai ini saya jelaskan sedikit ya teman-teman kalau mau buat poster berarti milih aja yang poster gitu ya template-nya yang poster gitu ya ada yang presentation ada yang video nanti video untuk teman-teman keempat bisa pakai ini atau pakai kain master gitu kita praktek aja sekarang kita praktek aja kalau poster kan ini lah ini ada poster tapi ini bentuknya potret ada nggak yang bentuknya landscape ya ada yang bentuknya potret ada yang bentuknya yang potret nanti teman-teman ini main-main ya jadi idenya apa yang mau disuarakan apa bisa disini misalkan ini disini kan ada blank word seperti ini disini ada kan template-nya banyak lah kita coba aja kita fokuskan ke ekologi gitu atau fokus ke sampah gitu misalkan nanti ada gambarnya disini lah disini kan ada atau ini kan sudah ada ini tapi ini yang Pro ya kalau yang Pro ini butuh tapi bisa di download apa bisa ya kayaknya nggak bisa deh coba oh iya ini nggak bisa ini jadi yang teman-teman maunya Pak Ekel ya seperti tadi itu nah ada yang nah seperti ini nah ini nanti dipost di Instagram hasil post di Instagram nanti di kirim ke e-learning atau di tiktok kalau di yang mana terserah ya atau di yang lain atau di WhatsApp juga bisa tapi di screen shoot nanti di kirim ke e-learning Pak Ekel di sini nanti e-learning Pak Ekel di 16 Oktober tapi nanti deadline-nya saya undur sampai teman-teman PPL selesai harap ini teman-teman di infokan ke yang lain yang belum hadir ini ada masih ada tujuh partisipan di sini masih belum masuk semua atau nanti disuruh lihat e-learningnya biar dipaham tugasnya apa ingat kalau enggak ngumpulkan tugasnya Pak Ekel tetap memberikan sanksi nanti kalau enggak ada sama sekali tugas yang dikerjakan ya otomatis ya konsekuensinya tidak memenuhi syarat untuk UAS dan UTS gitu ya harap diperhatikan betul gitu nah seperti ini cuman harus berbahasa Inggris nah seperti ini kan jadi dan ditujukan ke ini kan masih fokus ke tidak fokus ke Indonesia kita fokus ke mana misalkan kita ganti we need to reduce plastic pollution kita ngomongin ke PLTU batubara di Indonesia jangan bakar batu pakai batubara tapi pakai polusi apa plastik polusinya dijadikan energi misalkan begitu harus ada ide di situ kalau hanya sekedar begini saja nilainya nanti kreatifitasnya minim jadi kan ingat teman-teman ya mana tadi di SIMA itu yang saya lihat itu konten desain sama language nah kalau yang video nanti sama tapi disini agak besar ya konten nilainya 4 desain nilainya 3 language nilainya 3 ini kita pas nanti aja oke ada yang ditanyakan disini ini tinggal sementara ini dulu begini dulu kita fokuskan ke misalkan stop atau begini ya kita ngomongin misalkan temanya kembali lebak jabung misalkan ya stop stone mining misalkan stone mining kamu kasih keterangan disini terkait stone miningnya tentang apa di desa selo malang selo eh sungai selo malang selo malang selo malang river river begitu kurang besar kayaknya nah begini lebak jabung lebak jabung mojokerto mana mudah kan seperti ini kan mudah kan bisa kan nah ini diganti ini diganti jadi gini kan begitu selo malang river lebak jabung mojokerto stop stone mining kita kasih semenarik mungkin supaya orang itu eh tertarik gitu ya kata-katanya persuasi persuasi mungkin nah ini banyak ini ya seperti air pollution kita ngeritik misalkan limbah asap limbah udara seperti ini bisa kan ada plastik ada plastik kemarin juga saya sempat ke mana di daerah bangsal itu dia itu reduce nya pakai ini plastik chopper jadi untuk dibuat dijual biji plastiknya untuk mengurangi sampah di daerah ini bangsal di pulau niti seperti itu juga bisa kita dipromosikan begitu yang intinya teman-teman satu orang satu bisa menggunakan kanva ini dan poster ini dimasukkan di gerakan lingkungan di posting di sosial media itu tujuan kita hari ini seperti itu ada pertanyaan? teman-teman ada pertanyaan? tugasnya seperti itu ya membuat poster atau kalau tidak mau bisa pakai poetry painting di sini ini tujuannya kita hari ini seperti itu ayo silahkan kalau tidak ada pertanyaan saya anggap berarti jelas Mbak Farah Mbak Novaria mungkin Mbak Nuril Mbak Suci atau Mas Hikam silahkan kalau tidak ada pertanyaan kita ada pertanyaan ini Mbak Mas Hikam silahkan itu berarti tugasnya proyek pertama ya sampai lainnya sampai akhir PPL iya ini saya tahu teman-teman masih sibuk ya jadi saya jangan kaget kalau di e-learning ada tugas seperti ini ini deadline-nya sebentar deadline-nya terakhir kapan toh? terakhirnya kapan PPL? tanggal 17 tanggal 17 tanggal 17 tanggal 17 November yang untuk analisis webnya itu satu paragraf satu paragraf dua paragraf untuk analisis kamu dari kata-kata ekologi yang ini yang ini nah yang mana? yang mana? kalau tidak bisa ya oh ini mungkin tanggal 6 bisa kalau ini oke ya jadi ini due date-nya sampai tanggal 25 nanti tanggal 26 saya nilai nah untuk sekart yang ini yang ini itu buat poster ya oke sama due date-nya due date-nya due date-nya tanggal setelahnya tanggal 28 mungkin ya nah making poster begini nanti ada link bebas ya making poster-nya ini you should apa post it post the poster in your own social media gitu ya gitu ya paham ya heal ya social media and submit the proof the proof in e-learning add e-learning add e-learning add e-learning oke gitu ya kenapa ini submitted-nya oke due date-nya sama kayak tadi biar nggak lupa teman-teman ini ini ya due date-nya saya samakan aja tanggal tadi kan tanggal 25 saya kan tanggal 26 oke oke nanti ada video link-nya disini teman-teman sudah masih dikam jelas paham ya oke oh judulnya apa ini judulnya tadi soft file of posturian instagram or ready ini aja tak berikan judul biar teman-teman ingat ya oke oke kemarin saya lupa untuk record nanti kita stop dulu sebentar terus masuk lagi ya zoom-nya ya biar recording-nya ini kemarin kan kita sudah ada mata kuliah yang pertama dulu itu nah ini kan hilang saya nanti izin nanti jelaskan pertemuan keempat langsung biar kita itu bulan ini full 4 soalnya yang dulu hilang yang apa teman-teman PPL ya kontrak kuliah awal dulu itu disini hilang jadi kita harus melaporkan 4 pertemuan ini kan masih 1 2 3 yang sekarang hari ini kurang satu lagi disini masih hijau ini harus diisi nanti saya izin share link zoom lagi ya untuk pertemuan untuk buat video saya ajarin buat video tadi tapi kalau kanva kan sudah bisa kan ya seperti ini dokup ini tinggal dikasih kata-kata yang sesuai dengan fakta di lebak jabung misalkan 1.600 sumber mata air mata air tinggal tinggal 2 saja per 2023 Oktober dengan kata-kata gitu aja nanti di posting ke instagram tiktok atau whatsapp kamu di screenshot masukkan ke pak iglir masukkan di e-learning pak iglir gitu ya ini kamu udah selesai ini ini mungkin dikasih kalau kamu punya apa email atau punya kontak gitu ya kasih sini ok ok apa kayak pendawara grup lah tapi kita yang online gitu minimal ada gerakan lah gitu paham ya sebelum saya akhiri paham ya ok yang lain sudah paham yang baru masuk ini nanti kalau enggak paham mohon lihat di ini ya lihat di e-learning ya kamu putar ya tugasnya apa kita stop dulu langsung kita kasih kita apa saya kasih link zoom lagi dengan materi editing editing video tipis-tipis yang cepat bagaimana sebetulnya pak iglir suka pakai kain master tapi ini karena sudah terlanjut pakai laptop saya izin nanti pakai aplikasi yang di laptop ya begitu ya kalau sudah kita akhiri dulu boleh ya nanti kita karena ini zoomnya biar ter-record saya stop saya izin akhiri dulu nanti saya kasih lagi linknya ke Mas Hikam atau Mas Tirta atau ok ok silahkan kemarin kan dari Panedia PPL itu kalau bisa kuliah di luar PPL itu di oh begitu misalnya nggak nganggu PPL juga atau teman-teman mengajar atau gimana gitu lho sebentar ntar Mas Hikam saya tanya Pepe kamu ada kelas ke Unim kah? ada pak untuk mata kuliah yang lain oh selain mata kuliahnya Pak Ekl ada mata kuliahnya siapa? ada mata kuliah apa maksudnya? nggak maksudnya itu kalau misal Zoom pas pagi gitu pak itu takutnya mengganggu kita yang mengganggu yang KPL gitu pak oh ala tapi ini kamu tegur kemarin gitu ya intinya ya ditegur sama pak guru gitu ya oke kemarin juga dari dari Miss Ami juga bilangnya gitu pak oh Zoom ini ya nggak apa nanti kita tunda sampai sore begitu mungkin ya nanti sore lagi gitu ya ada mata kuliah satu lagi memang yang perlu kita selesaikan ini Zoom untuk yang buat video mohon izin pak apa nanti sore kita ada kelas pak terus kapan terus kapan kamis ini kan jamnya Pak Iklil nanti sore itu ada kelas penjas wala ada olahraga terus kapan ini Mas Ikam sepakat teman-teman kurang satu mata kuliah lagi kurang satu pertemuan lagi tentang buat video editing video ini seharusnya saya wajibkan bawa laptop atau bawa HP kalau bisa kalau bisa sih anu ya kalau bisa sih laptop biar nggak berat-berat praktek sekalian volunteer satu nanti yang praktek edit satu video atau gimana begitu itu sarannya Pak Iklil begitu biar saya tahu juga karena online kamu nggak bisa ketemu saya langsung dan saya serahkan kamu Mas Ikam dan teman-teman ini kapan mau make up class yang satu hilang itu yang untuk video biar tuntas hari ini bulan ini kalau bisa sekarang kalau kenapa soalnya besok kamu sudah dilaporkan perkuliahnya terakhir malah hari ini ya besok sudah dilaporkan perkuliahannya dilaporkan hari ini ya Pak ayo caranya teman-teman halo teman-teman teman-teman gimana hari ini pelaporan terakhir ya saya harap kamu selesai hari ini ini juga saya absen nanti yang nggak ikut beberapa pertemuan ini kan kelihatan ya kalau nggak niat kuliah nggak usah lulus aja ya mata kuliahnya Pak Iklil ya apalagi yang apa hadir tapi nggak ada respon diam aja ini sama aja ini nggak saya hitung hadir ini hari ini kalau nggak niat kuliah kuliah kuliahnya Pak Iklil mending KRSnya nggak usah ngambil bisa diambil mata kuliahnya Pak bisa diambil diambil yang kapan-kapan aja semester 9 atau gimana yang nggak pas PPL ya gitu ya ya teman-teman ya yang hadir siapa ini saya Mbak Konita hadir nggak ini Mbak Konita hadir iya Pak oke masih kamu hadir Pak Silviana mana nih nggak hadir tak Pak Anu aja bilang nggak hadir aja yang serius kamu Pak Iklil serius kamu nggak serius nggak menghormati Pak Iklil kamu ya anggar ini tadi sudah izin bagus dia karena ibunya sakit yang lain mana ini yang nggak nggak ada kabarnya Masa nggak izin semua Masa izin semua Ayo mana sarannya ini mata kuliahnya kurang satu tentang editing video kita selesaikan hari ini sekarang atau nanti sore atau kapan yang jelas untuk membuat video itu praktek untuk pertemuan hari ini Pak Pak ya praktek buat video praktek buat video take video bagaimana editing video nah intinya yang sederhanalah minimal gitu saya nggak bebani yang banyak-banyak kok yang sampai ada kalau misalnya hari ini kalau besok kalau besok mending minggu depannya lagi gitu karena sudah dilaporkan untuk bulan depan halo iya Bapak gimana kalau semisal selasa atau rapuh bagaimana Bapak minggu depan selasa rapuh iya boleh yang teman-teman yang lain gimana selasa sama rapuh setuju atau tidak selasa atau rapuh iya selasa atau rapuh kalau rapuh mungkin bisa setelah monef Bapak kan ini nanti rapuh ada monef jadi kemungkinan nggak sampai yang sore seperti biasanya iya nggak peduli Pak Iklil pokoknya kamu harus pasti proaktif hubungi Pak Iklil jangan Pak Iklil yang seolah-olah guduh kamu kamu yang butuh Pak Iklil ya mau lulus apa tidak terserah kamu besok minggu depan pokoknya Pak Iklil dihubungi jelasnya bagaimana ya oke iya Bapak siap saya berikutnya banyak alasan ngomong aja kalau nggak niat sekalian semuanya nggak saya luluskan ya oke ini saya perhitungkan ini yang nggak masuk-masuk ini nanti saya absen serius Pak Iklil 4 kali nggak masuk nggak ikut zoomnya Pak Iklil tak lihat di zoomnya nggak ikut UTS nggak usah ikut UAS nggak usah ikut nggak usah lulus sekalian yang nggak niat-niat itu nggak usah lulus mungkin hari ini kita akhiri dulu minggu depan saya lihat perkembangannya kamu kapannya mohon maaf saya agak tegas karena apa kamu ini kayaknya sudah mulai malas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh